Kegiatan tahunan ini merupakan pesta budaya yang memadukan unsur kebudayaan yang ada di Sumarang. Pada acara ini, tak hanya budaya Sumarang saja yang diangkat, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Bahkan budaya dari luar negeri seperti Jepang, Tiongkok, dan budaya barat. Hal ini terlihat dari penampilan dan atraksi yang dihadirkan untuk menghibur ratusan pengunjung. Di antaranya adalah soran, barongsai, kuda lumping, reok, dan musik band. Pengunjung pun tampak terhibur dan menikmati atraksi yang disajikan. Pada Cross Cultural Party kali ini juga menampilkan stand-stand makanan dari berbagai daerah. Tak hanya dari Nusantara, tetapi juga makanan dari mancanegara. Acara Cross Cultural Party ini kembali digelar usai jeda dua tahun karena pandemi COVID-19. Ini acara itu sebuah program kerja dari PMFB Udinus itu sendiri, Pak. Yang sudah lama tidak terlaksana gara-gara kemarin itu pandemi COVID-19. Dan kenapa kami bikin acara ini lagi? Karena kami ingin rebranding lagi nih, bahwa Cross Cultural Party itu merupakan sebuah acara yang kita memperkenalkan kemasyarakat berbagai macam budaya yang ada di Semarang. Terutama itu karena banyaknya pendatang-pendatang juga yang dari Semarang, dari berbagai macam negara mungkin, dari berbagai macam budaya juga. Jadi di sini kami ingin merangkul itu menjadi satu dan masyarakat bisa mengenali itu lebih mudah di sini. Salah satu pengunjung yang juga mahasiswa sastra Jepang mengaku senang dengan digelarnya acara ini. Tak hanya bisa menikmati makanan, tetapi juga atraksi budaya. Tanggapannya di sini asiknya mas, kita selain bisa menikmati makanan food festival juga ada sewa Yucata, terus di sana juga ada foto, terus di sana juga ada batik di sana ya mas. Dan tadi ada penampilan dari soran dan juga barusan dari barung saya, itu asik banget. Tidak jarang juga lihat barung saya, aku. Terus tadi makanannya ya, tadi aku beli ada takme yakin di sana sama ini. Cross Cultural Party merupakan agenda tahunan BMFI B Udinus. Acara ini digelar pada Sabtu siang hingga malam hari, dengan menampilkan atraksi budaya, makanan khas, serta kerajinan tangan di setiap step. Irvandi Ardianto melaporkan.